Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 saya ini seperti muslim di Indonesia ini seperti minoritas perlu ada plebilisasi harusnya apa, yang minoritas yang perlu kita kontrol, kita kasih label non halal, yang mayoritas tidak perlu, mungkin kalau di Arab tidak semua merek barang dikasih halal, hanya disini saja terlalu ribut, jadi apa ada dugaan, dugaan disini apa, ada keuntungan karena setiap aturan itu mempersulit orang dan tadi Betul dari Depaktu bilang, ini kan warung-warung kecil harusnya agama itu mempermudah orang mencari rezeki, gak perlu diributkan nama, gak ada orang makan dengan mie setan, keluar jadi setan, gak ada orang makan mie gondorwo, keluar jadi gondorwo, gak ada, bunuh orang, gak ada ini cuma gimmick aja nah ini kalau terus agama ini diperkutat urusan, sampai nama ada, labelisasi ini aman dan sampai ada hal lagi yang di MUI harus gak boleh sampai coklat natal dikonotasi, kan apa tuh coklat natal nama produk mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran, kebatilan coklat valentin makan kufur ini berlebihan gak ada dalam Al-Quran ayat-ayat tentang hukum personal disitu ada ancaman Tuhan seperti makan babi atau judi minuman disitu apa, di ujungannya apa ayatnya, supaya anda beruntung dan di ayat yang lain tentang makan babi itu semua Allah maha pengasih lagi maha penyayang lah, coklat natal valentin apa natal kenapa karena di benak pemikiran umat islam ini yang perlu direkonstruksi ulang apa jangan suka memandang selain islam itu kafir akibatnya agama ini permusuhan Tuhan tidak memaksa satu agama ini yang perlu direkonstruksi dulu akhirnya apa kita melihat perbedaan agama ini permusuhan valentin itu kasih sayang kalau kita mau lihat Al-Quran itu juga mengadopsi ajaran sebelumnya kita fokus bir, tuak kita fokus bir, tuak ini kenapa saya mau melahir kesitu kenapa ini dianggap itu apa itu makanan non muslim dianggap kafir contoh dengan bir apa sih nama seperti ada bir betawi bir beletok ada apa salahnya MUI malah membantu dikontrol di labelisasi bukan dipatahkan kalau cuma hanya dipatah-patahkan akhirnya makin liar dan bagi saya apa saya yakin orang gak ada mau bisnis rugi misalnya saya membuat rumah makan saya kasih babi menguntungkan gak menguntungkan bisa dijebak orang pegawainya saya ketangkap gak ada orang mau cari rugi yang penting bahan-bahannya halal begitu ya yang penting intinya halal buat apa botol bir diisi akua dengan botol akua diisi bir mana yang anda mau minum botol bir isi akua dong jadi gak perlu bungkus bungkus bisa aja islami bang jangan bilang hanya untuk gimmick semata gimmick aja ini loh kan untuk mie setan supaya ada perhatian apa orang lihat nah oke kita tanggapin kita sampai disitu ya bang novel kita balik bang novel dulu gimmick semata bang salahnya apa bang baik terima kasih jadi ya kalau memang seperti himbawan kemenak pada kaget kalau saya gak kaget udah biasa memang mulai dari menterinya sampai instansinya selalu bikin gaduh bukan kemenak bukan menak kalau gak bikin gaduh ini saya melihat gaya-gaya adu domba adu domba membuat gaduh membuat kericuhan padahal kerjaan kita banyak kita fokus dulu bang soal gimmick semata bir, tuak, tuyul, wine jadi kalau masalah gimmick masalah gimmick saya setuju tuh sama Zena Sega namain nama tuak nama apa tuyul wine gak masalah tapi sejalan tapi kementerian yang memberikan mengizinkan ataupun melabelkan nama tersebut menjadi halal perlu diganti juga kementeriannya kementerian tuyul kementerian setan kementerian iblis abang sensi banget kayaknya sama karena kenapa oh namanya baik oh namanya jangan lihat nama gimmick doang gimmick ini kan gimmick kementerian setan kementerian iblis gimmick di dalam orang baik waduh hati-hati bang iya kalau rumah sakit kan rumah sakit rumah gak bikin sakit rumah bikin sembuh kementerian setan justru untuk melawan setan-setan kementerian iblis untuk melawan iblis-iblis kita miniman bang ini kan kita bahas produk makanan minuman jadi makanan ini seperti kita ini menamakan negara Indonesia ini seperti gak punya Tuhan padahal kita jelas berketuhanan yang maesah unsur ketuhanan yang maesah harus kita bawa mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali mulai dari lahir sampai masuk liang kubur jangan pernah lepaskan unsur ketuhanan karena negara yang berketuhanan itu akan mengeluarkan yaitu energi-energi positif dan energi-energi yang baik bukan energi-energi yang mengendu domba yang membuat gaduh yang membuat masyarakat bingung masyarakat perlu dididik diedukasi dengan perkataan-perkaitan yang baik karena dari sumbernya makanan itu bukan sekedar halal tapi toiban baik yang halal itu zatnya toiban namanya juga harus baik ini kan menyalin aturan menyalin Al-Quran ini kita hidup di negara mana ini kita hidup di negara apa namanya ketuhanan yang maesah Al-Qurannya dimana kenapa? Anda buka aja di dalam Al-Quran menyalin Al-Quran dimana halal toiban orang yang beda dengan Anda nggak punya Tuhan saya punya Tuhan kalau punya Tuhan jadirin ke Tuhan Tuhan hanya milik Anda sekarang gini Anda kan gimik namanya namanya anak-anak anak-anak setan mau nggak? jangan lupa boleh anak Anda oke kita sampai sampai di sana kita sampai di sana kita sampai di sana setan anak indris kan gimik Tuhan kita fokus ke produk makanan minuman bukan ke personal ini namanya juga namanya nama nama produk nggak bisa nama itu adalah doa nama itu nggak bisa dibuat nama itu nggak bisa dibuat begimik segitu aja haknya orang kita juga punya hak lihat terserah haknya orang ini ada aturan ini Indonesia penegara-negara aturan nggak? emang negara ini negara 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 harus diatur dengan hukum anda mau hidup di mana makanan minuman harus baik anda hidup di komunis di Cina di PKI anda bebas ini negara ketuhan yang sama Esa jangan sembarangan menamakan kita kembali ke judul kita kita kembali ke judul kita Bang Novel kita kembali ke judul kita dari bir sampai tuyul di cap halal kok tiba-tiba masuk nama setan kami juga heran itu dia M.I.R.J. saya jadah apakah anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? waspadalah kerja membungkuk nyeri tulang belakang nyeri di leher sering pusing dan penyebab sakit yang luar biasa waspadalah syaraf terjepit jika dibiarkan akan semakin parah mulai dari sakit kepala impotensi struk hingga kematian Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit 7 khasiat Dr. Pillow mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang dan meningkatkan hormon endorfin Dr. Pillow solusi bantal terapi terbaik minum dulu ya Maria lebih enak kete minum dulu minum air putih air mineral supaya lebih sehat malam hari ini itu dia kita coba ingin dengar sebenarnya aturannya seperti apa karena paling tidak ini pertama kali disuarakan oleh MUI tapi kita ingin dengar dulu dari Pak Rovi seperti apa ada sepakat tidak kan ini pelaku MKM yang juga punya juga produk sambal sambal apa itu namanya gitu dia sambal setan jahanam setan atau apa sambal jahanam semangat mau silahkan oke terima kasih adik-adik mahasiswa Habib Zen Habib Keribu Bang Novel Bang Nara Mas Akil Yayi Aminuddin nampaknya ini memang seru ya kebetulan saya ini adalah pelaku UMKM juga memang kadang-kadang teman-teman kita yang UMKM itu karena kan perlu modal mas karena perlu modal kadang dagangan itu kadang juga gak laku sudah masak akhirnya mereka berimprovasi berinovasi sehingga membuat atau membranding namanya nama yang bikin orang penasaran karena pembeli itu ada dua mas di Indonesia ada pembeli itu yang ketika namanya jelek misalnya namanya itu berbau mistis atau yang tidak sesuai misalnya pokoknya yang menurut menurut agama itu jelek mereka tidak mau masuk masuk aja tidak mau tetapi ada pembeli yang karena penasaran misalnya rawon setan di Surabaya itu ada namanya rawon setan itu lama berdiri kalau di kediri ada namanya rawon bidadari nah dua-duanya ini nama yang baik atau nama yang buruk tadi itu ya sama-sama laris disukai karena produknya zatnya itu satu halal memang sehingga apapun yang dinamai walaupun nama pocong nama gendru atau nama-nama lain karena itu labelnya halal maka dia tidak terganggu dengan apapun justru itu bikin penasaran rawon setan itu piai ghost pengasuh pesantren juga makan disitu gitu maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin lebih fokus kepada zatnya ya karena zat itu sangat penting bahannya ini sangat penting dan sudah ada yang menilai kalau saya baca yang dipermasalahkan itu termasuk saya bacakan ya ini ada di label si halal jadi kalau mau lihat produk-produk halal itu ada si halal namanya saya bacakan contohnya produk dengan nama menggunakan kata when yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari komisi fatwa mu'i itu berjumlah 61 produk dan 53 produk artinya semua produk yang menurut asumsi baik itu yang disampaikan oleh ustad novel bah mu'min itu sudah melalui tahapan-tahapan gitu nah saya kira untuk sebuah nama biarlah itu menjadi asumsi atau penilaian dari masyarakat itu sendiri tapi gue sendiri sebagai pelaku UMKM kami juga ingin dengar langsung penamaan produknya apa makanannya apa filosofinya apa yang mana yang rawon setannya atau yang sambal sambal jalanam rawon setan setan itu kan identik dengan kegelapan hitam kan itu nah terus di kediri kenapa kamu pakai nama rawon bidadari itu juga bagian dari strategi marketing juga kalau bidadari itu adalah cita-cita kita kalau setan itu sebenarnya adalah musuh kita kan itu tapi kalau kita melihat dari filosofi agama tapi kalau yang namanya makanan sekarang ini contoh mie gacauan mie gacauan itu kan di dalamnya kan juga dirubah itu setelah mendapat peringatan betul Pak Agil jadi ada nama-nama itu setan atau gendru itu level-levelan aja gitu jadi maksud saya mu'i atau tokoh-tokoh jangan terpengaruh jangan sampai terlalu membahas yang membuat makin ribet makin gado biarlah itu menjadi penilaian masyarakat itu sendiri nah ulama hanya mengedukasi aja meskipun sudah ada fatwanya kan sudah disampaikan juga bahwa fatwanya mungkin nomor 44 tahun 2020 begitu ya mengatur secara jelas disana bahwa tidak hanya penggunaan nama saja tapi juga bentuk rasa yang terasosiasi dengan hal-hal haram atau dilarang secara syariat itu memang tidak bisa disertifikasi sudah muncul harus dirubah kemudian fatwanya atau bagaimana nah begini kan begini untuk menentukan halal saya kira sudah ada lembaga-lembaga bahkan tadi disebutkan ada 4 lembaga kalau memang 4 lembaga tadi sudah sepakat bahwa produk tersebut ini halal dan terus kemudian sudah dipublikasi dan dinikmati oleh masyarakat maka jangan sampai itu dicabut MUI kan bagian juga dari dari kelembaga kalau prosesnya proses menuju halal itu misalnya dihambat oleh MUI tentu harus ada argumen dari institusi-institusi lain yang punya kompeten untuk menentukan barang ini halal atau haram ketika tidak ada tidak ada sepakat bahwa produk ini tidak halal yang tidak akan keluar itu label halal jadi saya pada MUI menghambat apa MUI menghambat enggak artinya begini mbak kalau produk itu sudah mendapatkan sertifikasi halal walaupun namanya misalnya Rawon Setan sekarang di Surabaya Rawon Setan masih tetap dia ada label halal apakah mereka apakah mereka juga harus merubah yang sudah punya nama tadi itu nah artinya gini kalau yang sudah mendapatkan label halal walaupun namanya itu misalnya yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nara atau Ustaz Novel maka ini tidak bisa ditarik karena sudah mendapatkan polisi halal tadi kalau belum kalau untuk yang belum bagaimana kalau belum kalau yang belum nih misalnya nih kan disitu ada aturan ada aturan nih misalnya ada aturannya oh misalnya saya berbicara aturan ya kalau aturannya memang dibuat sedekmian rupa dan disepakati oleh stakeholder ya dalam hal ini pemerintah mui atau lainnya ya monggo-monggo aja silahkan kan begitu Anda sepakat artinya tadi kan di awal enggak tuh sekarang berarti artinya sepakat bukan dalam artian gini loh saya ini kan masyarakat nih kalau saya berpandangan kalau saya berpendapat kalau saya berpandangan selama itu zatnya halal ya dia halal satu contoh misalnya istri ini kobiltu nikah wataswijah bilmahril madukur perempuan yang asalnya haram menjadi halal betul tapi ketika dalam bertengkar dalam rumah tangga misalnya lalu seorang suami itu marah hei wanita iblis hei wanita setan waduh apakah itu ini bisa disensor semua nih kalau tayangan kalimat-kalimat gini yang keluar bisa kita disensor semua nih jadi kalau zatnya itu halal saya berpendapat ini kan karena bagian dari marketing aja sebenarnya sebelum kita kemui Bang Nara harus komentar dulu Gus Bang Nara harus komentar dulu karena tadi Bang Zian mengatakan ini hanya bagian gimmick semata jangan persoalkan jangan malah di kipas-kipasin diprovokasi ya kalau nama itu dalam Islam ya kita ngomong internal Islam nama itu bukan sekedar kayak lagu cuma sekedar nama nama itu ada maksud kan menamai sesuatu karena ada tujuan baiknya kan enggak mungkin menamai sesuatu itu tujuannya jelek pasti ada tujuannya baik yang pertama itu yang kedua untuk makan minuman apalagi UMKM ini kan dulu Pak Menteri Agama sempat akan mewajibkan ya untuk bertanggung jawaban belas kalau gak salah tapi ditunda sampai tahun 2026 problem masih panjang nanti diskusinya kita enggak boleh menyemilkan soal nama apalagi makan minuman ini bukan sekedar keinginan kita kita enggak edukasi anak kita kepengenang kita yang masih kecil oh ternyata nama lemper di Jawa itu bisa kita namai pantat sapi misalkan enggak bagus juga rasanya loh ya rasanya jadi edukasi ini penting edukasinya bukan soal kita pinter ngakalin hukum ya oh yang penting kan zatnya oh ini persoalannya di nama yang di persoalannya di nama sebenarnya kalau kalau zatnya udah selesai itu meskipun tujuannya baik untuk menarik perhatian untuk memikat customer dan lain-lain ya ini kan ada imbuan saya masih ingat beliau menyarankan ya kalau memang punya nama yang bertentangan dengan LP POMOI yang gak usah didaftarin itu pernyataan siapa kenapa pernyataan siapa beliau ada di podcast saya dengar kalau saya cantik semuanya bahwa gak usah nendaftarin makanan minuman yang yang tidak bertentangan dengan LP POMOI kan bisa merasakan kalau aturannya begitu ada langgar misalkan jadi nama-nama ini juga sekedar apa namanya bukan sekedar soal nama saja tapi jangka panjangnya adalah bahwa sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu namanya bagus zatnya bagus supaya nama halal itu bukan saja gimmick sesuai keinginan Habib Kribo jadi betul-betul memang dari bahannya zatnya namanya kemasannya itu nyaman dimakan halal atau iba orang namanya orang apa namanya asam urat ya makan kacang-kacang gak boleh makan daging yang warna coklat gak boleh katangalah itu gak halal atau iban tapi halal ini hanya salah satu serat saja belum tentu cocok dan sekarang namanya udah namanya udah menakut-nakuti seperti itu masa mau dimakan oke sampai disana dulu kita konfirmasi betul tidak Pak Akil pernah menyatakan demikian Pak kalau kemudian sudah ada aturan yang begitu artinya harus ikuti dong bikin nama-nama yang harus sesuai dengan aturan Fata MUI betul Pak BPJPH itu dibentuk atas amanat undang-undang 33 2014 BPJPH berdiri pada tahun 2017 undang-undang menandakan ada dua transformasi ya transformasi otoritas dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI ke pemerintah dalam hal ini BPJPH transformasi yang kedua adalah dari polontri ke mandatori wajib jadi kewajiban halal penahapan pertama itu 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk produk makanan minuman hasil semelihan dan jasa semelihan ini tinggal menghitung hari lagi kita akan menghadapi kewajiban halal untuk makanan minuman dan daging nah kita tahu bahwa makanan minuman itu yang paling banyak dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat itu asalnya dari unggas dan daging apakah unggas dan daging kita sudah halal atau belum nah ini yang yang perlu kita kita apa namanya edukasi ke publik secara masif bahwa umat islam yang besar di Indonesia pelaku usaha juga banyak apalagi WMKM apalagi WMK yang jumlahnya 90% dari komposisi WMKM jadi pemerintah selain melakukan edukasi sosialisasi literasi edukasi dan publikasi dan fasilitasi anggaran khususnya untuk WMK supaya WMK yang jumlahnya 90% itu bisa dilayani sertifikasi halalnya melalui pembiayaan pemerintah karena pemerintah itu anggarannya terbatas melalui BPCPH 2 tahun ini ada kuota 1 juta sertifikat halal gratis untuk WMK karena gak cukup kita sinergi kolaborasi dengan kementerian lembaga di tingkat pusat WMN perbankan basnas dan seterusnya bahkan dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi WMK yang ada di seluruh Indonesia jadi kenapa karena kita ini kan mayoritas penduduk muslim terbesar nomor 2 sekarang yang pertama itu Pakistan spending muslim itu untuk belanja 3 triliun US dolar itu adalah pasar yang menggiurkan bagi pelaku usaha kalau pelaku usaha tidak ikut trend global maupun trend domestik halal ini maka pelaku usahanya akan ditinggal oleh konsumen konsumen itu ingin memilih produk-produk yang sudah berstifikat halal menurut beberapa riset ya menyebutkan hasil survey juga menyebutkan bahwa pertimbangan konsumen saat ini untuk belanja untuk makan pertimbangan yang pertama itu adalah halal atau tidak kemudian yang kedua baru rasanya enak atau tidak yang ketiga baru harganya tapi kalau halal kemudian enak berapapun harganya dia bayar dia mau beli tapi kalau yang pertama dia sudah tidak tidak halal sudah gak mau Pak Akhil tapi sepertinya dengan upaya kementerian agama kami apresiasi Pak luar biasa ratusan diberikan gratis bahkan mereka secara praktis bisa mengurus itu kami dengar mereka bisa mengurus itu sendiri tanpa harus langsung ke kemenak tapi mendapatkan pendampingan atau istilahnya self-declare apakah itu yang kadang disalahgunakan mereka mengklaim produk mereka halal ternyata tidak sesuai dengan mekanisme prosedur dilakukan sejak akhir tahun 2021 kita mengeksekusi undang-undang yang mana undang-undang itu memberikan kesempatan kepada UMK untuk melakukan pernyataan mandiri pelaku usaha tentang kehalalan produk tetapi tidak hanya dinyatakan sendiri saja tetapi disaksikan oleh pendamping pendamping yang kita latih melalui lembaga pendamping mereka ini menjalankan fungsi-fungsi audit juga dalam tanda petik untuk mengaudit produk bahannya apa bahan tambahannya apa kemudian prosesnya seperti apa fasilitasnya seperti apa itu di audit dalam tanda petik oleh pendamping kasus yang sekarang pak hasilnya baru dibawa ke komisi patwa NUI hasilnya dibawa ke komisi patwa NUI akhir tahun 2021 sampai Desember 2022 itu ada keputusan Majelis Indonesia untuk mempatwa halal produk sabdekler tapi setelah tahun 2023 awal Januari sampai sekarang karena sudah ada komite patwa produk halal yang khusus di sabdekler itu ditetapkan kehalalannya oleh komite patwa produk halal jadi ada dua satu komisi patwa Majelis Ulama Indonesia satu komite patwa produk halal komite produk halal ini khusus untuk mempatwa produk-produk yang sabdekler kemudian yang komisi patwa NUI untuk memutus ketetapan halal untuk produk-produk yang reguler saya ingin kasih tahu kepada publik bahwa seperti apa yang sabdekler itu memiliki kriteria-kriteria tertentu pertama produknya itu adalah produk-produk alamiah tumbuh-tumbuhan ya itu alamiah tuh ya kemudian kedua produknya tidak memiliki tingkat kritis yang tinggi ya misalnya makanan dari laut apakah harus disembelih kan tidak ikan itu halal ya produk-produknya juga sederhana produknya juga tidak menggunakan teknologi kalaupun menggunakan teknologi teknologinya sangat sederhana kalaupun dia menggunakan bahan-bahan lain bahan-bahan campuran terigu segala macam pastikan bahwa terigu gula dan lain sebagainya itu sudah mendapat sertifikasi halal jadi semuanya itu sudah halal semuanya itu sudah halal termasuk penamaan tinggal dinyatakan termasuk penamaan disaksikan lalu dibawa ke komite patwa termasuk penamaan kalau kandungannya sudah semuanya halal nah penamaan ini ya itu urusannya majelis ulama Indonesia urusan komite patwa nanti Pak Kiai Amin Undin ini yang akan menjelaskan soal penamaannya kalau dia sudah tetapkan halal BPCPH enggak bisa tapi kan untuk yang ini ini kan yang kemudian viral ini kan bukan melalui MUI dua-duanya ada nanti dijelaskan oleh Pak Kiai Amin ya dua-duanya ada jadi tidak benar juga yang beredar di publik bahwa yang namanya namanya yang macam-macam itu hanya dari SEPDECLARE atau Komite Patwa tapi ada juga dari Komisi Patwa yang kami Pak Pak Akhil yang sebenarnya mengerikan itu Pak tadi saya sempat mencatat apa yang dikatakan oleh Zen Asegaf yang mengatakan kenapa sampai harus ada dua lembaga jangan-jangan cap halal label halal ini bisa dijual belikan untuk bisa dijual belikan demi akselerasi akselerasi capaian sertifikasi halal saat ini sudah ada 5 juta lebih produk yang 5 juta lebih Pak kita ada iklan 5 menit karena ada akselerasi yang terlakukan oleh BPC olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Minibike berolahraga dengan Zeus Minibike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Minibike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Minibike UI itu pertanyaan dari masyarakat barang-barang yang terasosiasi dengan sesuatu yang menjurus kepada keguguran kemaksiatan atau yang dilangan secara syari dan itu tidak bisa disertifikasi halal sebenarnya UI tentu tidak teranggung jawab terkait dengan kue halal atau produk tersebut jadi sebenarnya dari sisi persyaratan semua ini adalah produk yang sudah halal oke cuma masalah nama saja nah yang buat ini adalah pelaku usaha mikro kecil yang mikro kecil ini dipasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah gratis supaya mereka tidak dibebani biaya untuk mengurus sertifikasi halal jadi mereka ini yang dibantu oleh BPJPH sebelum ke mahasiswa sebelum ke mahasiswa kita coba ke Pak Akil terlebih dahulu karena tadi masih terputus Pak Akil soal ternyata ada dua organisasi BPJPH dan juga MUI ada dua lembaga seperti itu ternyata Pak malam hari ini banyak Pak pelaku UMKM yang nonton kita Pak ini banyak banget WA yang masuk Pak Mas tolong tanyakan bagaimana menyelesaikan kalau sertifikat halal itu sebanyak lebih dari 60 juta pelaku UMKM berapa lama prosesnya mungkin tidak itu makanya kita perlu akselerasikan PR kita besar karena jumlah pelaku usahanya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia sementara BPJPH itu punya keterbatasan kelembagaan saya ini cuma kepala dan badan nanti kalau jalan malam-malam dibilang apa tadi tuyul apa-apa gitu karena cuma ada kepala dan badan kaki matangan tidak punya di daerah jadi bagaimana langkah kita kita memperbanyak stakeholder bersinergi dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di seluruh daerah dengan cara membentuk lembaga pemeriksa halal yang banyak membentuk lembaga pendamping dan tenaga pendamping di seluruh Indonesia waktu tahun 2021 lembaga pemeriksa halal hanya cuma ada tiga LP POM salah satunya sebagai pemain lama jam terbangnya sudah tinggi tambah dua suku Pindon dan supraya Indonesia pelaku usaha tersebar di seluruh Indonesia kalau dilayani oleh LPH 3 yang hanya ada di Jakarta mengauditnya di Padang di Aceh di Sulawesi berapa biaya ongkos pesawatnya minap di hotel mengaudit dua hari tiga hari berapa mahal makanya kita bentuk LPH yang banyak yang basisnya di provinsi setidaknya sehingga mendekatkan kepada pelaku usaha sekarang jumlah LPH itu sudah 78 bayangkan dari 3 menjadi 78 kerja orang gila yang begini kerja orang gila yang 3 menjadi 78 kenapa karena kita ingin melayani jumlah pelaku usaha yang banyak itu Pak kalau cuma 3 gimana kita bisa mengakselerasinya jumlah lembaga pemeriksa halal dari 0 padahal tidak ada menjadi 268 dengan jumlah tenaga pendapik 100 ribu lebih yang kita latih tidak mungkin seharusnya ya dengan ada sehingga seada sebeklare kemudian ada reguler maka ada 5 juta lebih produk sekarang yang sudah bersetifikat halal dari target kita mau sampai 10 juta Pak Pak Akil tapi begini Pak Akil dari 5 juta itu yang kemudian sudah bisa disertifikasi halal nampaknya kita masih ingat pada tahun 2023 ada salah satu produk yang kemudian mencirikan produknya sebagai wine halal begitu dapat sertifikasi halal melalui self-declare tapi pada saat diuji oleh MUI dari 3 laboratorium hasilnya kadar alkoholnya tinggi Pak kebobolan ini bagaimana Pak saat ini kan gimana ada aturan yang gak diakali orang artinya kan mungkin bobol jadi memang potensi penyimpangannya pasti ada karena manusia itu bukan setan manusia itu juga bukan malaikat kadang-kadang manusia itu bisa jadi malaikat kadang-kadang bisa jadi setan kok setan lagi Pak Malam ada penyimpangan makanya kita melakukan pengawasan yang ketat kalau dia menyimpang kita kasih sanksi kalau memang terbukti kita cabut sertifikatnya kita kasih sejauhnya sudah ada berapa yang sudah dicabut sertifikatnya Pak Akil kan gak banyak Pak dari 5 juta 5 juta lebih produk yang berstifikat halal saya cek tadi bersama teman-teman teman-teman kami tadi sudah ketemu konsolidasi dengan MUI 0,003% dari 5 juta dari 5 juta itu yang ada nama-nama itu nama-nama itu cuma ada mohon maaf bukan cuma hanya ada nama 151 ya 151 itu ternyata setelah didiskusikan ada yang dikecualikan ada juga yang tidak dikecualikan sesuai dengan patwa MUI itu kan kewenangan saya nanti Pak K. Amin yang 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 menjelaskan gitu ya jadi kita itu sudah proper banget gitu udah proper banget udah comply banget Pak Akil kami sangat menghargai mekanisme potensinya sangat kecil sekali potensinya sangat kecil tapi ternyata pelaku UMKM permintaannya tinggi sekali permintaannya tinggi makanya hikmahnya hikmahnya daripada viralitas ini ayo kita bareng-bareng ayo kita gotong-royong saling bantu-membantu sinergi kalau kolaborasi kita ini sudah mendapat pengakuan internasional bahwa halal Indonesia itu sudah diakui Saudi Turki Iran saya kemarin baru pulang dari Maldit dari Maladewa mendapatkan penghargaan GIVA GIVA itu Global Islamic Finance Award dari Cambridge London yang lembaga yang punya reputasi punya prestisius internasional kepala negara kepala pemerintahan dan badan-badan internasional itu mendapatkan penghargaan dari bidang finance dan halal Indonesia mengalahkan tiga nominasi negara lain di bidang sertifikasi halal jadi kita sudah mendapat penghargaan dari dunia internasional ini patent banget patent banget ini harus kita rayakan kalau kemudian menyangkut makanan dan juga minuman ini kan sensitif sensitif ya kan ini muturatnya juga cukup besar karena gak cuma dunia akhirat nih urusannya itu dia Pakil minum dulu boleh Pakil karena saya sambil nanya juga Pakil boleh gak setengah-setengah detik aja setengah detik agak bisa nanya mas makasih saya usul ada adil gini kalau polisi nangkap maling biasa aja tapi kemaling nangkap masyarakat jadi berita maka saya usulkan yang nangkap-nangkap pelaku yang langgar itu jangan masyarakat seperti hari ini yang nangkap media sosial kalau yang nangkap Bapak udah biasa aja tapi kalau yang nangkap nanti suatu saat nangkap media sosial atau nangkap saya di media sosial baru heboh supaya gak heboh silahkan Bapak yang nangkap sendiri umumkan setiap bulan umumkan lo dari ada 150 banyak juga loh itu sebenarnya tapi yang nangkap jangan media sosial heboh nanti karena seolah-olah ini kebobolan kan timnya terbatas mas timnya terbatas nanti usul lo pada Prabowo dilipat gandakan nanti LPH-nya maupun apa komite fatwanya supaya semakin banyak yang nangkap yang main-main kayak gini karena ini perusahaan dengan mayoritas muslim kalau gak serius dikerak main-main dengan umat Pak itu aja usul saya baik boleh kita ke mahasiswa Pak Akhil tadi mau minum jadi batal kan silahkan Pak Akhil sambil minum kita boleh kasih ke mahasiswa dulu Pak Akhil mahasiswa ingin bertanya langsung ada yang ingin bertanya silahkan selamat malam saya Raka Maulana pertama dari Swins kan kalau misalnya kita lihat nih ya dari nama-namanya wah itu wah itu kan arahnya ke negatif ya nah tapi kalau dari argumen-argumen tadi saya dengarnya tuh kayaknya sasa aja sih kalau misalnya buat konsumen menarik konsumen gitu tapi kan kalau kita lihat nih Gen Z ini ya kalau misalnya apa-apa yang gentrik yang unik pasti langsung dibeli itu Pak nah kalau misalnya kita beli kita konsumsi itu kita jadi kafir gak Pak kira-kira astagfirullah nah ini langsung Kiai Aminuddin ya harus jawab nih monggo silahkan Pak Kiai auto kafir gak ya gitu ya Gen Z pertanyaan emang kayak gini kalau Gen Z silahkan Pak Kiai saya tidak jawab ini langsung tapi saya mulai dari tadi lo boleh dijawab dulu Pak silahkan monggo langsung dijawab dulu Pak langsung dijawab dulu Pak oh dijawab tentang ini ya tentu soal kekafiran itu tergantung kepada hati hati itu beriman atau kufur ya ini soal nama ini nanti akan saya jelaskan ya kenapa mesti ada patwa tentang tidak boleh penggunaan nama yang apa yang mengandung kekufuran maksiat pornografi dan sebagainya ini semua adalah latar belakangnya jadi saya jelaskan dulu ya di tahun awal 2000an itu itu terjadi sebuah revolusi dalam industri pangan dan salah satu ciri revolusi industri pangan itu adalah berkembangnya apa yang disebut dengan teknologi flavor 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 itu adalah cita rasa yang direkayasa tanpa harus bahan baku asli anda makan permen rasa anggur itu bukan dari anggur asli kadang dari anggur asli gak mungkin harganya 100 rupiah anda makan permen rasa anggur itu adalah flavor anggur ditambah gula ditambah air ditambah aroma maka anda makan seolah-olah anda makan anggur padahal itu bukan anggur itu hanyalah sebuah kimia wisintetik yang direkayasa seolah-olah menyerupai rasa anggur dan mendekati rasa anggur nah dan semua makanan minuman kalau anda masuk ke supermarket anda masuk ke mie instan masuk ke ciki-cikian anda masuk ke susu segala macam anda lihat ingredientnya anda akan ketemu dengan kata flavor rasa anda masuk ke apa resto yang ada teh-teh gitu ada satu counter kecil dia punya produk sampai 60 jenis teh gitu ya atau jenis rasa itu adalah flavor dan flavor itu hanyalah sebuah kimia sintetik yang bahannya asli yang bahannya bukan asli dia hanya kimia nah secara teoritis itu bisa dibuat mie instan rasa babi panggang astaga tapi bukan dari babi ciki rasa babi apa lagi itu ya barbecue babi misalnya belum ada tapi ya pak dulu ada yang mengajukan pak bagaimana kalau saya buat mie instan rasa sup babi tapi bukan dari babi karena itu adalah pakai flavor gitu loh rasa yang direkayasa sehingga menyerupai rasa dengan sup babi babi panggang dan sebagainya pakai kaldu babi nah tidak itu aja flavor tadi flavor saja kalau menurut MUNI bagaimana nah pertanyaannya tadi mana yang lebih kita pilih minyak samin cap babi atau minyak babi cap unta serba salah pak ini buah simalakama nih pilihannya gak bisa kan kalau disebut minyak babi cap unta gitu kan atau minyak samin cap babi gitu kan maka ini kita larang dua-duanya itu ya nama penamaan kita larang dengar sebenarnya kita larang itu bukan saya dengar saya jelasin dulu kita larang itu dalam arti kita tidak sertifikasi kenapa ya tidak kita sertifikasi pertama itu akan membimukungkan masyarakat bagaimana masyarakat membeli minyak samin rasa babi panggang kemudian ada tulisan halal yang kedua kita mengedukasi masyarakat masyarakat kita harus di edukasi gitu loh emang ada mie babi panggang mie babi panggang ada justru kita tidak sertifikasi minta sertifikasi halal ada ada dulu ada awalnya ada yang menunjukkan itu makanya kita kita buat aturan ini tidak bisa disertifikasi apakah itu haram kita tidak katakan itu haram karena belum dibuktikan belum diaudit apakah itu halal itu juga tidak halal karena kita belum buktikan kehalalannya hanya kita katakan tidak kita bisa sertifikasi halal karena kalau disertifikasi halal itu nanti akan membingungkan masyarakat ketika masyarakat membaca ada produk mie instan rasa babi panggang kemudian ada label halal di sebelahnya itu yang menjawab mengapa nama kemudian menjadi salah satu faktor penting bentuk bentuk itu bisa ada permen dibuat bentuk bentuknya itu bentuk babi bentuk anjing bentuk apa segala macam nah ini kalau dibolehkan maka anak-anak kita makan permen oh bentuknya babi nih dimakan bentuknya anjing nih nah itu 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 mengedukasi umat islam ya kalau dalam bahasa agamanya kalau habib nanya dalil itu dalilnya adalah sadudariah namanya ya bukan kalau bukan ayat al-quran itu usul fik namanya sadudariah ya itu dalilnya itu pakai sadudariah nah yang ketiga adalah aroma atau rasa ya seperti black forest itu menggunakan rum rum itu adalah sejenis wine nah rum itu bisa direkayasa tadi dengan flavor tadi ya dengan flavor tadi sehingga bisa dibuat rasa rum tapi tidak bukan dari whisky bukan dari wine ya nah apakah itu halal bahkan sekarang itu bisa dibuat minuman ya bukan fermentasi anggur bukan fermentasi kurma bukan fermentasi biji-bijian yang mengandung karbohidrat sehingga dia menjadi mengandung alkohol tapi cukup ada flavor rasa whisky kemudian bisa diaduk seperti apa ekstra juice diaduk itu nah itu bisa dibuat minuman rasa whisky rasa rum rasa angciu rasa macam-macam jenis wine tanpa menggunakan bahan wine nah ini yang kenapa kita tidak sertifikasi jadi bukan kita katakan itu diharamkan bukan jadi beda kalau diharamkan benda itu dihukumnya haram kenapa menolak sertifikasi kalau memang itu gak haram karena dalam sertifikasi halal itu bukan hanya bahan dan proses tetapi penamaan supaya apa supaya clear di masyarakat bahwa halalnya ini betul halal sehingga tidak membingungkan yang saya katakan tadi sadudaria tadi kalau misalnya ada produk tadi minuman rasa wine tapi dia bukan dari hasil fermentasi anggur kurma itu persoalannya jadi ini kenapa nama bentuk aroma rasa itu tidak kita sertifikasi kalau mau disertifikasi itu diganti nah penamaan ini kemudian berkembang penamaan ini berkembang ada satu kopi yang sangat terkenal di masyarakat itu dulu mengajukan nama kopi selingkuh gitu kan kopi apa namanya ya kopi selingkuhan ada mie ya mie gacoan itu ada mie macam-macam gitu kan itu ada yang berbau pornografi berbau perzinahan berbau kemaksiatan nah maka itu ini tidak boleh maka kita buat sebuah rambu-rambu ya majelis ulama rambu-rambu bahwa untuk nama dari satu produk yang akan disertifikasi halal bentuknya rasanya aromanya itu hal tidak boleh mengandung kekufuran mengandung kemahasiatan pornografi dan atau bahan-bahan yang diharamkan tujuannya edukasi ya tujuannya edukasi dan itu juga saya bingung bentuk tadi sampai permen bentuk babi diharamkan yang diharamkan dari babi itu makan dagingnya tapi kita tidak boleh mengharamkan eksistensinya tidak diharamkan kenapa harus paranoid dengan bentuk tidak bukan begini bukan diharamkan beda antara tidak disertifikasi dengan diharamkan itu dua hal yang berbeda disertifikasi kan gak lebih bagus kan daripada liar jadi kesannya apa ada ada pembeda gitu kenapa sih dengan bentuk babi nama babi itu juga makhluk Tuhan kok sepertinya di Islam ini bentuk babi ini makhluk terkutuk gitu loh sampai bonekanya gak boleh itu yang saya bayang itu aja soalnya yang diharamkan di babi itu makan dagingnya aja mau kok dijawab dulu Pak Kayai ya begini ya persoalan halal dan haram ulama sepakat bahwa halal dan haram itu adalah hal yang pertama diketahui dan harus diikuti oleh seseorang setelah dia bersyahadat dan halal dan haram itu dalam Islam sudah jelas itu jelas hadis Nabi yang halal jelas putihnya yang haram jelas hitamnya antara keduanya ada wilayah Abu-Abu yang namanya Nustashabihat barang siapa yang masuk kepada wilayah Abu-Abu maka dia masuk kepada wilayah yang haram kalau ada mie instan rasa babi panggang itu kan syubhat cuma saya belum tahu kalau ada orang pakai itu mau bangkrut itu kan syubhat pakai merek babi panggang jual di Indonesia nggak laku bangkrut nah karena itu syubhat itu masuk wilayah yang haram itulah dasarnya gitu ya cuma tadi saya berpikir kalau orang mau dijual di Indonesia pakai merek mie babi panggang ya bangkrut besok udah nggak ada yang beli belum tentu kalau dikasih halal ngapain kan tadi generasi Z bilang kami suka tuh dengan yang nama-namanya unik ya ya kan seperti itu ya sudah sudah nyala ngapunten kalau tadi itu kan contoh memang babi kan memang haram ya sudah disebutkan di dalam ajaran agama kita tapi ketika itu nama seperti kayak misalnya kopi jahannam misalnya seperti itu itu kan jahannam itu kan bukan makanan seperti yang disampaikan oleh Yai nah bagaimana dengan itu Yai ini kan bagian dari strategi marketing tetapi zatnya halal misalnya kopi eblis karena sangking ngerinya kopi tadi itu atau mie eblis kayak begitu-begitu nah ini kan beda dengan contoh yang Yai sampaikan tadi itu misalnya bentuknya babi kalau babi kan memang jelas kalau ini kalau ini perlu penjelasan yang cukup detail ya Pak dijawabkan nanti usai jeda ya sesaat lagi tetap selamat kalau dijatatan demokrasi terima kasih dengan menonton menonton olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Minibike berolahraga dengan Zeus Minibike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Minibike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Minibike. Selain tadi masalah aroma nama bentuk, Gus Rofi juga mempertanyakan kalau dengan istilah mohon maaf ini ya, Jahanam, kemudian Bidadari tadi kan, kemudian mohon maaf misalnya Mie Ayam Kampus, Pak Kiai, apakah itu juga diatur secara rinci, pemilihan atau diksi itu? Iya, di dalam fatwa 44 tahun 2020 kita, itu juga ada pengecualian tentang nama. Misalnya adalah nama-nama yang sudah mentradisi dan sudah dikenal. Nah, tadi Habib Zen menyebut bir peletok. Nah, bir peletok itu pengecualian. Karena memang itu adalah minuman tradisional Betawi yang memang namanya bir. Tapi bir peletok begitu. Itu sudah banyak sertifikasi. Nah, tadi yang Pak Palabadan sampaikan, ada 150 yang di search engine gitu kan, ketemu kata wine, ketemu kata bir. Itu ternyata banyak yang, itu namanya bir peletok. Nah, ini yang pegiat media sosial, kita berterima kasih atas temuan mereka, tapi juga tidak di-generalisir. Ya, begitu di search engine ada bir, oh, semua berarti ini kok ada bir gitu. Padahal di situ ada bir peletok. Dan bir peletok memang di sertifikasi halal. Dan itu banyak yang kita sudah di sertifikasi halal. Wine misalnya. Tidak kalau kita search engine wine, itu pasti akan ketemu di si halal itu kata wine, W-I-N-E. Tetapi wine di situ bukan minuman. Dan bukan rasa juga. Sebab ada warna namanya red wine. Ya, ada lipstick produk dengan nama red wine. Ya, merah wine. Ada merah delima. Ada merah maroon. Ya kan? Nah, red wine itu tidak pasalah. Karena itu bukan nama dari produk, bukan rasa dari produk. Dixit tadi, pakai Dixit tadi, Jahana, Iblis. Kenapa kalau bir peletok diizinkan, yang lain tidak boleh? Ada. Yang lain, kalau misalnya bakso, bakpau, bakbia, itu kan sebetulnya babi, kalau benar-benar bahasa Chinese-nya. Seperti orang mau pakai minuman bir 0% kalau bir peletok boleh? Nah, kalau bir peletok itu tidak ada alkoholnya. Ya, intinya tidak ada alkoholnya. Boleh atau tidak pakai nama bir? Tidak ada alkoholnya? Dia minuman. Pakai merk nama bir? Kalau dia bukan minuman tradisional yang sudah mentradisi, seperti bir peletok begitu, tidak boleh. Kalau bir peletok, orang sudah tahu, ketika menyebut bir peletok, ya itu adalah minuman tradisional. Minuman tradisional. Ya, berarti, berarti ada pengecualian. Kan begitu? Makanya saya, itu pertama, saya sebutkan ada beberapa pengecualian. Jadi ada pengecualian tadi, yang sudah bernama. Kedua pengecualiannya itu ya, tadi yang tidak terkait dengan makanan minuman tadi, seperti ada red wine tadi, ya, itu bukan, bukan, apa namanya, bukan wine. Begitu. Karena ketika search engine, lihat, menemukan kata wine, kata beer, gitu, harus diperiksa lagi, lebih dalam, dibuka itu, SH-nya, sertifikat halalnya, itu jenis produk apa tuh? Gitu. Jenis produknya lipstick, atau jenis produknya makanan minuman? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, Yai berarti, ngabun dan, ngabun dan, tadi kan saya menyampaikan, saya mungkin karena tidak tahu, karena saya ini pelanggan, rawon setan kan. Nah, yang menjadi masalah itu kan nama ternyata. Tapi kalau saya adalah zat, kan gitu ya, namanya apapun namanya, tetapi kalau zat sudah melalui tahapan-tahapan, dan dinyatakan halal, maka dia harus halal bunyinya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apakah rawon setan itu mendapat sertifikasi halal? Terus kalau misalnya, yang punya rawon setan, atau mie iblis, atau kopi jahannam, jahannam itu kan panas ya, neraka jahannam. Itu memang strategi marketing ya. Nah, jadi menurut Yai, ketika rawon setan, mie iblis, mie judes, mie genduruwo, dia mengajukan sertifikasi halal, tapi zatnya halal, produknya halal, dan sudah diteliti melalui lembaga-lembaga terkait, bagaimana menurut pandanganmu? Ngabun Tan, jadi kalau dia mengandung nama-nama kekufuran, kemaksiatan, dan juga pornografi, seperti iblis, setan, ada rawon setan di Surabaya, itu, kita tidak katakan itu haram, tapi juga tidak kita katakan itu halal. Karena untuk mengatakan itu halal, kita harus, ada proses audit, dan kemudian ada fatwa. Nah, tetapi, produk tersebut, tidak bisa disertifikasi. Kalau mau disertifikasi, silakan diganti namanya, menjadi rawon malaikat misalnya. Menang kan dalam pidadan? Kalau merek, kalau, Bang Nara, silakan Bang Nara. Gini, kita tidak bicara masalah lalu, kita macam masa depan, ke depan. Saya kalau mendengar cerita dari ketua badan, kepala, badan penyelenggara, saya jadi, ingin melihat ke depan. Bagaimana kalau ribuan, 60 juta berapa tadi, permintaan tadi, kemudian item, kemudian mendapatkan servis halal. Nah, sekarang nih, saya penasaran nih, bagaimana kalau, makanan, minuman, yang tadi disertifikasi halal, kemudian, mensponsori, membiayai, acara yang non halal. Saya contohkan nih, di Solo belum lama ini, heboh juga. Karena, festival makanan halal, yang mensponsori, adalah kecap, yang memiliki sertifikat halal. Bagaimana itu? Mau, ya Pak, kepala badan, silakan. Halo. Saya uji nih, bertanya nih. Saya pikir ya, gak ada masalah. Ya, hukum itu, ada pada perbuatan. Ya, yang kita, lakukan, fokus adalah, sertifikasi halal. Ya kan? Contoh, ada produk sudah, sertifikasi halal. Tapi ternyata, produk tersebut, adalah produk Israel. Atau, berafiliasi dengan Israel, dan dia membantu, Israel. Kan, sama ya, komparasinya kira-kira. Ya. Nah, bagaimana terhadap produk tersebut? Produk tersebut, makannya, perbuatan makannya, itu halal. Karena, untuk dibakan, halal. Tetapi, karena dia makan itu, keuntungannya, untuk menjadi peluru, buat, saudara kita yang di Palestine, nah, maka itu bermasalah. Jadi, masalahnya, bukan, bukan masalah, sertifikat halal, sertifikat halal, sertifikat halal, itu memang halal. Itu, dua kasus yang berbeda, seorang produk halal, terus ngasih bantuan orang lain. Jadi, berbeda antara makanannya, dengan dia memantuk orang jahat. Dengan dia memantuk. Dengan sponsorship-nya. Saya jawab dulu. Karena, saya bilang, kecap, yang memiliki sertifikasi halal, membantu, nama acaranya adalah, festival makanan non halal. Kan jelas sekali itu. yang sertifikasi halal, mensponsori, acara, yang non halal. Ada tulisannya di, di big drop-nya. Kecapnya tetap halal. Nah, ini dulu, biar mu yang jawab. Iya, kecapnya halal. Tapi, perbuatan produsen, tadi, membantu, sponsor yang tidak halal, itu, tidak, menjadi halal. Itu perbuatan dia, membantunya, itu yang mungkin pasal. Jadi, antara, makanannya yang, tidak, yang memang halal. Dua hal yang berbeda, Bang Nahran. Dengan perbuatan dia, membangun. Bukan, persoalannya, pada acara itu, back drop di Mugodijulang Gede itu, ada loko halalnya. Padahal, acaranya itu, festival makanan non halal. Setelah viral langsung diturunkan waktu itu. Sudah langsung, sudah diturunkan waktu itu. Ya, selain kita, memberikan, sertifikasi halal, itu juga, kita, menganjurkan, kepada pelaku usaha, untuk memberi, keterangan, tidak halal, kepada produk-produk, yang memang tidak halal. Jadi kan, kita yang mengatur, produk-produk, yang wajib, bersertifikasi halal, ada juga, produk-produk, yang dikecualikan, dari kewajiban, bersertifikat halal. Satu. Kemudian, yang kedua, ada sertifikat halal, ada keterangan, tidak halal, atau non halal, atau diberi simbol-simbol, yang menunjukkan, makna, bahwa itu, tidak halal. Karena konsumen, kan punya, pilihan. Bagi konsumen, yang ingin, mengkonsumsi, yang halal, silahkan, mengkonsumsi, yang halal. Kalau konsumen, ingin, konsumsi, yang memang, itu adalah, bagian dari, produk-produk, bahan yang, apa yang, memang dia konsumsi, misalnya, daging apa, dan minuman mungkin, saya gak tahu ya, ya, pelaku saya harus memberi, penjelasan. Seperti saya, kemarin di Jepang, saya lapar banget nih, susah cari makanan halal. Saya lari ke, rumah makan Pakistan. Saya sama teman-teman saya. Asumsi saya, rumah makan Pakistan, itu halal. Tapi dia stop. No, no, no. No halal. No halal. Suruhnya pergi. Kejujuran pedagangnya Pak. Itu adalah, pelaku usaha, pelayan usaha, yang jujur Pak. Sekarang kita ingin, pelaku usaha Indonesia, mau jujur apa tidak. Kalau dia tidak halal, kasih tahu dong, ini tidak halal. Kasih simbolnya apa, ini tidak halal. Itu adalah, diatur juga, di dalam, regulasi kita. Jadi bukan hanya, sertifikat halalnya saja, tapi dia, memberi keterangan, memberi penjelasan, secara terbuka, kepada masyarakat, ini tidak halal, ini halal. Bukan masalah cuan saja. Bukan masalah cuan saja. Saya melihat di sini, ada kelucuan saja. Ini seperti ada kompetisi, antara MUI, dan lembaga apa tadi, yang satu lagi, Departemen Agama. Seperti yang satu, Islami, yang satu tidak Islami, re. Waktu di saat, Departemen Agama, memberikan izin halal, MUI seperti, oh saya tidak tanggung jawab. Kenapa dengan harus bahasa itu, seperti agama itu, bukan Departemen Agama, bukan Islam. Jadi ada statement-statement, MUI yang harusnya apa? Tidak perlu, apa ya, membenturkan itu masyarakat. Jadi, dua-duanya juga lembaga keislaman. Dan kita yakinkan, rakyat tidak perlu ragu. Ante kan dari Departemen Agama, menghalal, selesai ikut. Dan kalau nanti dibenturkan persaingan, seperti persaingan apa ya? Maaf lagi loh. Ini kan jutaan barang ini. Duitnya berapa itu? Nanti orang berpikir ke situ saja. Jadi, jangan dikesankan apa ya? Luculah kalau saya lihat ini, seperti berapa ribu orang atas saja lah. Baik, seperti apa yang saya nyatakan di awal, ini kan tentang edukasi. Lawan edukasi adalah penyesatan. Ketika seseorang, sudah membiasakan dengan nama-nama yang buruk, seperti tadi Kiai Amindun juga sebutkan, bahwa UPI saja yang berbentuk cecak, itu bisa anak-anak nanti memakan cecak. Ini juga nama-nama yang buruk, wine ataupun tuak dan lain sebagainya ini, akan menggiring penyesatan kepada khususnya genzi-genzi ini. Yang ingin tahu, yang ingin mengeksplorasi daripada genzinya ini, untuk mencoba. Nah, ketika sudah mencoba, ini sangat berbahaya. Akhirnya dianggap, ada penyamaran dengan wine yang halal, dengan wine yang haram, ini sudah menjadi dilema di masyarakat, ada dua produk wine yang halal dan yang haram. Ini sangat menyesatkan. Dan kalau sudah menggeser, ini ada promo-promo yang ditunggangin, produk-produk yang haram, untuk mereka mendapatkan legitimasi, bahwa wine itu nanti sudah seperti biasa, dan masyarakat nggak awam, dan mereka anak-anak muda ini akan terjerumus ke sana. Ini penyesatan. Makanya, MUI memberikan edukasi, memberikan arahan pendidikan itu bagus. Untuk masyarakat ini, jangan sampai terjerumus kepada penyesatan. Dan ingat, genzi ini adalah sasaran tembak daripada produk-produk haram, karena kenapa? Sudah lebih daripada 23 persen genzi-genzi ini sudah mengkonsumsi daripada produk-produk haram. Bang, ini genzi semua, bang. Nah, ini. Nah, saya juga menyampaikan, hati-hati kalau sudah masuk produk haram, apalagi ini kita fokus, ini masalah minuman. Kalau bukan masalah minuman keras, itu mungkin clear. Tapi ini masalah minuman keras. Masalah minuman yang haram, masalah minuman yang beralkohol, itu nggak pernah clear. Karena namanya sudah identik dengan, yaitu, minuman yang sangat memabokkan, minuman yang sangat haram. Dan jangan dibilang nggak bisa menuju ke kekafiran, gara-gara minuman. Ingat, sehbar sesu itu adalah kiai besar. Boleh dikatakan ilmunya bisa jalan di atas air. Boleh dikatakan seperti itu. Akan tetapi, dia dibujuk oleh seorang setan, yang untuk dia melihat ada seorang yang waliullah, yang ibadah, dia pengen seperti itu, kata setan. Nah, kalau itu sudah lulus ujian. Kalau lulus ujian, minum bir dulu. Pak kiai. Begitu sudah minuman keras, akhirnya dia berzina, akhirnya dia membunuh anak zina, akhirnya dia melakukan maksiat dan, akhirnya ketika sudah mau mati, dia datang setan, membujuk untuk menyembah setan. Akhirnya, peminum minuman keras ini, peminum minuman keras ini, akhirnya mati kafir. Pak kiai. Sejauh itu nggak sih Pak kiai? Silahkan Pak Nia. Baik. Jadi, saudara-saudara sekalian, persoalan sertifikasi halal itu adalah satu persoalan yang orang melihatnya mungkin sederhana. Tadi Habib Zed mengatakan, kenapa nggak yang disertifikasi yang haram saja? Justru persoalannya adalah, yang ini tidak menjadi tidak jelas, apakah ini halal atau haram? Yang beredar itu. Saya dulu mengajar di IPB Bogor. Ada profesor-profesor daging. Saya tanya, Anda kuliah S1 di mana? S1 Fakultas Pertanian IPB. S2 di Cambridge, di Amerika. Jurusan apa? Jurusan daging. S3 di Australia, jurusan daging. Saya ketawa. Ini kok S2, S3 sampai profesor-profesor daging. Ternyata orang seperti ini penting. Kenapa? Karena sekarang daging apa saja, bisa diolah menjadi sosis, menjadi bakso, menjadi abon, menjadi kornet, menjadi apa saja yang aroma, rasa, bentuk, rupa sama dengan daging sapi. Daging babi, daging tikus, daging apapun bisa diolah. Direkayasa dalam bentuk yang seperti itu. Belantara masalah halal. Karenanya itu tidak sulit memenentukan daging itu halal atau tidak. Daging bakso itu daging apa? Itu kan sudah banyak kejadian. Satu. Bahkan sampai air mineral, air putih. Air mineral dalam kemasan. Anda lihat, bisa ada itu, ada logo halalnya. Kenapa air putih harus dihalalkan? Tanpa belajar fikir juga tahu, semua air putih halal. Tetapi ketika air putih, ya, air ini sudah dimasukkan, dan diolah, menjadi air dalam kemasan, air minum dalam kemasan seperti ini. ini ada proses, ada proses filterisasi, menggunakan karbon aktif. Karbon aktif itu bisa menggunakan batok kelapa, tapi bisa juga menggunakan tulang hewan. Nah, tulang hewan apa? Hewannya hewan halal atau tidak? Ini persoalan sekarang. Air putih sudah jadi persoalan halal, Bib. Saya bingung, ini kerjanya enguk, ini kayak apa nih capeknya? Oh, jutaan lupa, jutaan item. Ini kerjanya cuma ngasih merek aja, atau besok dicek lagi. Begini, begini maksud saya, ini terlalu banyak item yang di-prekkan. Begini, ini kan kita bingung, kerjanya saya nggak mampu. Nah, itu dia. Bahasan ini memang nggak akan ada habisnya. Belum lagi makanan, ada lagi apa? Ada lagi apa? Ada lagi apa? Juga terlalu banyak juga yang kita bingungkan juga, karena banyak juga yang mau lewat. Kita kasih jeda dulu selamat lagi, kayaknya akan kembali untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terapi terbaik. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Sudah di Risatan Demokrasi, saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Sedaf, kita berdua pamit, bisa kita jumpa lagi di Siapatan Demokrasi, minggu depan. Amin. Terima kasih. 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 Fisioterapi, Terima kasih. 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 Terima kasih.